Gimana sih cara topak menghitung cost production? Masalah kan? Yuk kita bahas! Halo semua, welcome back to Kainspirasi Channel inspiratif yang akan dibahas tentang dunia tekstil, tren, dan tips and trick edukatif Kembali lagi bersama gue, Ellen Kali ini, gue akan ditemani oleh rekan gue yang udah pernah nonton di episode sebelumnya Say hi to Joss Hai Halo Hai Joss Welcome back to Kainspirasi, gimana kabarnya? Hmm, gak sebaik sih hari ini Cerah ya hari ini ya? Ya cerah Oke, jadi ceritanya Joss ini tuh fitter banget soal hitung-hitungan Nah, berhubung matematik gue gak terlalu bagus Kan hari ini kita mau hitung-hitungan ya Jadi daripada gue salah Malu kan, mendingan gue minta ditemani sama Doi Lepas ya, ngak segitunya kok ngak segitunya Nah, gitu Jadi untuk menghitung cost production ini, pastinya kamu harus tau dulu semua harga bahan pokok Betul, betul Terus kayak jumlah yang dipakai Sama kayak misalnya untuk membuat satu buah dress Ya kan ya Kita pasti ada perlu kain Betul Misalnya kita perlu kancing, betul Benang Terus kita perlu ongkos jahit juga kan ya Bener gak? Terus udah gitu, ongkos packaging Nah, itu semua tuh kita harus totalin dulu terus kita kaliin kan Iya, gini deh contohnya ya Misalkan gue mau buat satu buah kemeja Dengan bahan kain poplin contohnya Anggaplah bahan kain poplin ini Meternya atau periatnya Periatnya aja Periatnya 22 ribu Untuk buat satu kemeja, kita perlu 2 setengah ayat Jadi 2 setengah ayat dikali 22 ribu Oke Itu sama dengan 55 ribu Bener Betul Nah ini kan baru kainnya doang Masih ada apa? Pancing Masih ada benang kotayutnya bener Benang Itu anggaplah kita ambil masing-masingnya 10 ribu Walaupun sebenernya gak semahal itu Oke oke Kan buat contoh doang Betul Ya kita 10 ribu, 10 ribu ya Ini total jadi 75 ribu Selain ini Ada juga yang namanya ongkos jahit Right Ongkos jahit biasanya mungkin Anggeplah 20 ribu lah ya Ini tergantung dengan si MT mana ya Jadi gak bisa dipotokkan ya 20 ribu Total 95 ribu Ini baru jadi satu baju Belum dengan packagingnya Oke Packagingnya anggaplah 10 ribu Total jadi 105 ribu Ini adalah cost production untuk satu buah baju kalian Right Right Itulah kurang lebih aja ini ya Oke oke Selain itu Ini kan baru total cost production Nah kita mau tentuin jualnya berapa Itu kita mesti tau dong profit margin yang kalian car berapa Oke Anggaplah profit margin yang kita pengen 20% 20% kita kalikan dengan 105 ribu Which is 21 ribu Ini benih angkanya betul ya Gitu dong Jangan jago Tadi kan gue sendiri yang makin gue jago Gue masih Gue masih processing Oke Nah 21 ribu ini Kita tinggal tambahkan dengan 1005 ribu yang tadi Totalnya adalah 126 ribu Nah ini adalah harga yang bisa kita jual ke pasar Oh Oke oke Kalau Terus Misalnya kayak gini nih Kalau Gue ada ongkos juga Kayak buat transport Misalnya gue ngambil barangnya ke CMT Atau dari gudang kemana gitu Misalnya ada tambahan Misalnya ini kan udah semua gitu ya Kan misalnya gue produksi di CMT buat 100 baju nih misalnya nih Terus gue ada ongkos kirim 100 ribu 100 ribu Berarti kan 100 ribunya dibagi 100 100 ribu Tambahin aja ke sini Oh Ya sebenernya banyak banget variable yang mesti ditambahin Ini baru Baru sekedar luarnya aja lah istilahnya Untuk variable lainnya mungkin bisa jadi jenis bajunya banyak Mungkin kancingnya berbeda-beda Iya kan Banyak banget variablenya Jadi itu mesti kalian kemas sendiri sih sebenernya Berarti lu makin ribet baju lu Makin ribet Makin banyak Makin banyak Mesti hitung Mesti masukin Tapi kan makin ribet makin bagus dong Oh iya Gantung kreasi nya Gantung kreasi nya ya Gimana Oke Oke Yang kurang lebih seperti itu sih Oke 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 Ternyata masih Ternyata gak sesuai itu Gak sesuai itu kok Kayaknya gue masih bisa tadi tadi Bisa Mungkin harusnya tadi gue gak ngajak waktu ini tapi Oke Jadi gue gak dibutuhin Gak mau dibutuhin kok Oke Oke Ya kurang lebih gitu lah ya Ya kurang lebih gitu sih Caranya Nah kita juga udah siapin downloadable konten Berupa table yang bisa kalian pakai Oke Buat hitung-hitung cost production kalian Betul betul Jadi kalian gak usah bikin table lagi Tinggal print aja Oke Oke That's all kanislasi untuk hari ini Semoga kalian bisa lebih paham untuk menghitung cost production kalian Do not forget to subscribe, like, dan share video kita jika kalian suka dengan video ini Ya betul It means a lot for us Oke Gue Ellen Dan rekan gue Joshua Kita undur diri dulu See you guys in the next episode Bye 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 bye